Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Salit Alwalid Belum lama ini viral ya di twitter baru-baru ini Baba Heikal Hasan dibully ya karena Video 1 menit potongan video potongan mengenai Palestina dan Israel Dan Alhamdulillah ini di Mimbartub atau di Salwa Media Channel Ustadzah Heikal Hasan sudah mengklarifikasinya Ini sekitar 9 menit durasinya ya Saya cuma gak habis pikir saja Netizen kita itu sangat mudah sekali diadu domba gitu Mudah sekali dengan video 1 menit gitu langsung mengeluarkan statement Saya juga melihat video itu sebelum ada video klarifikasi ini Di twitter saya melihat Hanya saya gak percaya saja Ustadzah Heikal Hasan yang begitu keras ya Begitu keras berbicara ya Membela Habib Rizik Membela Kita gak perlu lagi saya cerita panjang lebar sebenarnya mengenai siapa Ustadzah Heikal Hasan gitu Ini kita tidak lihat Saya pun belum lihat secara langsung Seperti apa itu Babe sebenarnya Tapi saya lihat di media sosial Di televisi Di Youtube Dimana beliau itu sangat Sangat Kencang sekali Meneriakan kebenaran Membela ulama-ulama Membela Habib gitu Kok ada video 1 menit kita langsung percaya begitu saja gitu Kita tidak klarifikasi dulu Tabayun dulu Mana video cari video panjangnya Apa penjelasan sebelum dan sesudah dari video 1 menit itu gitu Maka saya akan tampilkan video klarifikasi dari Ustadzah Heikal Hasan Dan saya harap kita clear semua masalah ini Dan teman-teman yang sudah seuzon terhadap Babe Jadi saya harap minta maaf Minta maaf Lagi rame Katanya Babe dibully Katanya Bela Israel Gimana itu Babe? Gini ya Ada 2 yang Bela Israel ya Satu orang gila Yang kedua Orang yang udah murtad Ke agama Yahudi Jadi pertama yang gak mungkin Gak akan pernah mungkin Bela Israel Apalagi dukung ya Itu orang syarab Orang gila Atau orang murtad Udah kemungkinan itu doang Jadi saya sejak tahun 2005 Udah bergabung dengan mereka Pembebasan Palestine Pembebasan Masjid Al-Aqsa Jadi yang bully-bully itu Ya kesian juga sih Karena kemakan isu Yang disebarkan oleh kelompok Ya jahat lah gitu Yang motong langsung Yang motong dari lengkapnya gitu Padahal yang saya jelaskan itu adalah Awal mula terjadinya konflik Sebelum terjadi serangan di Gaza Itu ada sekelompok Manusia bejat Di hadap Laknatullah Yang mengambil tanah Orang Islam Palestina Di Sejarah Dan kemudian ada juga Ada di Old City Diiming-imingin Dan kebetulan temen saya Yang diiming-imingin Dia cerita Berapapun gak akan dijual Dan saya udah siarkan itu Pada waktu damai Indonesia aku di TV One Dia jelasin lengkap Tentang kejahatan Israel Lalu kemudian Diwawancara lagi Tapi dipotong Karena saya cerita Kronologis dari 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 Apa namanya Chief Security Guard Chief Security Guard Di Masjid Al-Aqsa Semula Karena ada trigger Dari Pengambil alihan tanah Di Palestine Kotanya Sejarah itu Maka Umat Islam ini Terkonsentrasi Di seluruh Masjid Al-Aqsa Sejak awal Ramadan Dan melakukan Upaya-upaya menekan Dan menginformasikan Ke dunia luar Sayang sekali Dunia itu gak peduli Begitu ada korban Baru peduli Ini loh Salahnya kita semua Ada korban baru peduli Ada serangan baru peduli Insya Allah Saya istiqamah Gak akan pernah lepas Mata hati pikiran Untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa Untuk sahabat-sahabat Di Palestina Lalu kemudian Ketika di wawancara Saya sampaikan Konsentrasi udah banyak Lalu tentara Israel ini Pakai senjata Masuk ke masjid Ya marah dong Nah pemuda-pemuda itu Bangga Ada enam orang yang Mempelopor Itu ditimpuk Gitu loh Itu bukan pemicu Itu Intifadah Itu kebanggaan Gitu loh Saya kalau ada di sana Juga timpuk Kenapa Karena begitu geramnya Apalagi mereka Yang ada di sana Sehari-hari Dan tanah mereka Diambil Jadi ditimpuk Itu tuh Bukan Bukan nyalahin Pemuda Palestine Gak ada kalimat itu Bukan bela Israel Gak ada kalimat itu Jadi Jelaskan Jadi kan berita Banyak yang Itu dia Potong Bilangin Gara-gara Pemuda Siapa yang bilang Begitu Pobabe Bela Israel Udah sarap Gila apa Jadi teman-teman Luruskan Yang melihat Video ini Sampaikan Gak mungkin Gak mungkin Yang benar itu Akan kelihatan Benar Yang salah itu Akan kelihatan Salah Mari Bela terus Sahabat-sahabat Kita di Palestina Kutuk Selama-lamanya Israel Abadan Karena mereka Zionis Yang luar biasa Jahatnya Dan Oh iya Saya harus jelaskan Nanti kapan-kapan Apa perbedaan Israel Zionis Yahudi Itu mesti kita jelaskan Juga apa perbedaan Mereka Kapan-kapan Kita buat lagi Video yang lebih lengkap Tapi intinya adalah Jangan termakan Dengan fitnah Dan adu domba Apa yang saya sampaikan Itu adalah Sebuah potongan Dan sebuah Framing Yang dilakukan Oleh media Yang saya sudah tahu Medianya Lagi-lagi Ada unsur Bukan Ahlu sunnah wal jamaah Itu sudah bisa tebak Siapa Bukan ahlu sunnah wal jamaah Biasa Dan mari Jangan sampai kemakan fitnah Kita Sebarkan Dan mudahan Ini cukup menjelaskan Ada lagi gak yang mau tanyain Udah ya Kayaknya udah cukup Cukup ya Klanifikasinya Terima kasih Klanifikasinya Bukan klanifikasi juga sih Gue tanya-jawab aja Apa yang lu tanya Jadi kan banyak Dari teman-teman juga Yang nanya Jadi biar jelas Biar gak ada kesalahpahaman Jadi udah jelas semuanya Insya Allah Badi terang nih tuh ya Terang 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 Mudah-mudahan Kita itu Apa ya Belajar dari mana saja Tapi tetap Akidah Khirah Marwah Izzah Ifah Tetap kita berada Dalam lilai kalimat Allah Meninggikan kalimat Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu yang harus kita pegang Berarti kita tetap Berarti kita tetap Bela Palestina ya Sedih kita Oh jelas dong Sampai mati juga Kalau perlu pada waktu kita ke sana sekalian Kita berjuang Untuk membebaskan Mas Dizid Al-Aqsa Begini ya Anda jelasin konflik Palestina Satu menit Ya Satu menit Begini Nabi Ibrahim A.S. Bukan Bapak semua agama Beliau adalah Bapak Para Nabi Beda Abul Ambiya Bukan Abul Adian Ibrahim Adalah Pemangku Tanah Yerusalem Beliaulah Yang tiba di sana Dan beliau orang Babylonia Babylonia itu sekarang Irak Irak itu Arab Beliau Menikah Dengan Sarah dan Hajar Dari Sarah Lahirlah Yang mulia Nabi Allah Ishaq Yang dari Hajar Lahirlah Yang mulia Nabi Ismail Dari Ismail Lahirlah bangsa Arab Dari Ishaq Lahirlah bangsa Yahudi Baik bangsa Arab Maupun bangsa Yahudi Seluruhnya agamanya Islam Seluruhnya agamanya Islam Lihat Surat Al-Baqarah Ayat 132 Lihat Surat Al-Hajj Ayat yang ke-78 Walaupun Walaupun Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi Walaupun Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani Al-Baqarah 140 Tapi Allah Memutuskan Dan menjawab semua Dengan mengatakan Maka Ibrahim Yahudian Wala Nasranian Walaquinkana Hanifah Muslimah Ibrahim itu bukan Yahudi Bukan Nasrani Dia seorang Muslim Al-Imran 67 Jadi Apapun yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail Nabi Ishaq Nabi Ibrahim juga Itu semuanya Peninggalan umat Islam Kemudian Nabi Ishaq Dan Nabi Ibrahim Meletakkan dasar Di Masjidil Aqsa ini Sehingga Masjidil Aqsa Milik umat Islam Dan Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Meletakkan dasar Di Masjidil Haram Jelas Masjidil Haram Dan Masjidil Aqsa Warisan umat Islam Dan diabadikan Dalam Al-Quran Subhanallah Ini disebut dalam Al-Quran Dan wasiat Nabi Untuk menjaga Masjidil Haram Dan Masjidil Aqsa Dengan keutamaan Beribadah di dalamnya Jadi jelas Konflik itu adalah Karena mereka Lanatullah Israel Pengen ambil alih ini Gak usah pakai berdebat Quran Quran Kembalilah ke Quran Kembalilah ke Hadis Gak usah pakai Sejarah ini 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 Yang diserengkan oleh Israeliat Atau yang mana Balik aja ke Quran Ini warisan umat Islam Ini mesti dijaga Sampai titik darah penghabisan Baik Masjidil Haram Maupun Masjidil Aqsa Dua-duanya Simbol umat Islam Yang sekarang ditambah Oleh Rasulullah Yang ditanggap Masjid Nabawi Tiga masjid ini Harus berada dalam Genggaman umat Islam Kalau gak paham juga Kalau masih kemakan fitnah juga Aneh gak mengerti lagi Mesti ngomong apa lagi Wallahualam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Itulah Video Kalau dari jawaban Ustaz Hekelhasan tadi Dia tidak klarifikasi Dia cuma menjawab Karena sebenarnya Pesan dari beliau Setelah beredar Apa namanya Video pendek itu tadi Yang memfitnah Ustaz Hekelhasan Beliau menjawab Beliau berpesan bahwa Gak usah dijawab Gak usah dibalas Kita gak usah kemakan Apa namanya Isu yang Yang di Hembuskan oleh mereka Oleh para pembenci Ya Ini Ini Sengaja ya Mereka buat seperti ini Untuk Membuyarkan pikiran kita Padahal sebenarnya Kita masih ada hal lain Maka tadi Ustaz Hekelhasan sudah menjelaskan Semua ya Saya rasa sudah Clear semua ya Tidak ada lagi masalah Di sini Dan sebenarnya Kita tidak perlu Suzan dulu sama beliau Tidak perlu Suzan langsung Ketika ada video-video Seperti ini Ini juga berlaku terhadap Ulama-ulama yang lain Kita lihat Hal-hal sebelumnya Begitu banyak Perbuatan baik mereka Jangan sampai ada video Satu saja Durasi satu menit Itu membuat kita Kehilangan kepercayaan Kepada mereka Sangat pendek sekali Cara kita berpikir Kalau seperti itu Dan ke depannya Akan sangat mudah Kita diadu domba Jangan langsung Serta-merta percaya Saja Gitu ya Cukup sekian video dari ini Saya rasa Tidak perlu panjang lebar lagi Karena penjelasan dari Ustaz Hekelhasan tadi Sudah sangat jelas sekali ya Seharit alu alit See you on the next video